Halo sahabat guru online dimanapun kalian berada Kali ini kita akan membahas secara singkat dan padat tentang apa itu penilaian formatif dan apa itu penilaian sumatif Namun sebelum itu, kita perlu ketahui bahwa evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan yang penting dalam dunia pendidikan Melalui kegiatan evaluasi, efektivitas suatu program pendidikan dapat dipertimbangkan kelayakannya dan ditentukan tindak lanjut pengembangannya Dan salah satu model evaluasi tersebut adalah penilaian formatif dan sumatif Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif adalah proses mengumpulkan data atau informasi maupun bukti-bukti mengenai sejauh mana, seberapa baik kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang sedang diajarkan atau yang sedang berlangsung saat itu Penilaian formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung yang merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar-mengajar di kelas Penilaian formatif tidak hanya penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning Penilaian formatif yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran Penilaian untuk pembelajaran mengenai sejauh mana atau seberapa baik kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang sedang diajarkan Itu merupakan penilaian untuk pembelajaran Sedangkan penilaian sebagai pembelajaran yaitu proses penilaian yang dilakukan pendidik Yang memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar Misalnya dalam bentuk penilaian diri ataupun penilaian antar teman Jadi penilaian formatif ini dapat dilakukan sebagai pembelajaran Yaitu penilaian ini memungkinkan peserta didik melihat kemampuan atau kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar ke depannya Sangat baik bukan? Oke kita sekarang akan membahas tentang fungsi penilaian formatif Jadi menurut Ari Kunto tahun 1999 fungsi penilaian formatif itu ada tiga Yaitu bermanfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi program sekolah Sekarang akan kita bahas satu persatu manfaatnya Manfaat bagi siswa antara lain dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh atau belum Lalu yang kedua dapat merupakan penguatan bagi siswa dan memperbesar motivasi siswa untuk belajar giat Dan yang ketiga untuk perbaikan belajar siswa Dan yang keempat sebagai diagnosa kekurangan dan kelebihan siswa Jadi itu adalah manfaat bagi siswa menurut Ari Kunto Sedangkan manfaat bagi guru adalah mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa Lalu mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa Dan ada manfaat bagi program sekolah juga Akan kita bahas satu persatu juga Yang pertama, apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat atau tidak Lalu apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan Lalu yang ketiga, apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai atau tidak Lalu, apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat atau tidak Oke, itu tadi adalah beberapa fungsi penilaian formatif menurut Ari Kunto Setelah kita membahas secara singkat apa itu penilaian formatif Kita sekarang akan membahas tentang apa itu penilaian sumatif Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar Hasil penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didi dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan kompetensi berikutnya Naik kelas atau tidak dan lulus atau tidak lulus Jadi untuk melihat itu semua diperlukan yang namanya penilaian sumatif Hasil penilaian sumatif diperhitungkan dalam pengolahan nilai pada buku rapor Selain itu, hasil penilaian sumatif juga dapat dipakai untuk memutuskan tujuan dan kegiatan pembelajaran berikutnya juga Penilaian sumatif mengukur pencapaian belajar yang telah dilaksanakan selama periode tertentu sebelumnya Skor yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didi untuk pembelajaran yang dilaksanakan pada periode sebelumnya Namun demikian, hasil penilaian sumatif dapat digunakan juga untuk dasar menyusun tujuan, bahan, dan kegiatan pembelajaran berikutnya Dalam hal ini, hasil penilaian sumatif dimanfaatkan selayaknya hasil penilaian formatif Oke, itu tadi sekilas tentang pemahaman penilaian sumatif Sekarang kita akan membahas perbedaan utama antara penilaian formatif dan penilaian sumatif Beberapa perbedaan yang utama menurut Regier pada tahun 2012 Perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif adalah Jika penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran, unit, atau BAP, atau kompetensi tertentu Sedangkan penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit, atau BAP, atau kompetensi tertentu Penilaian formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit, atau BAP, atau kompetensi yang sedang dipelajari Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir Pada penilaian formatif, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit, atau BAP, atau kompetensi yang sedang dipelajari Agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal Sedangkan pada penilaian sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik Pada penilaian formatif, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor Sedangkan penilaian sumatif, hasil penilaian digunakan untuk menentukan nilai rapor Naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus Oke, ini tadi adalah perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif Berdasarkan Regier 2012 Oke, terima kasih Semoga paham dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Supaya channel ini lebih berkembang ke depannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya